Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa kita kembali lagi dalam program acara kesayangan kita di Muslim Inspiratif Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yang akan memberikan kisah hidupnya, perjuangannya, biografi singkatnya Dan di kesempatan kali ini telah hadir bersama saya ada Ustadz Ahlan Wasahlan Yang mungkin lebih akrab dipanggil dengan Ustadz Sahlan Ya insyaallah Gimana kabarnya Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ustadz sehat Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan bagaimana kisah hidup dan perjuangan Ustadz Sahlan Yang di kesempatan kali ini sudah hadir, kalau boleh tahu usianya sudah berapa Pak? Sekarang usia 51 tahun 51 tahun, tapi nampaknya kayak masih 15 tahun ya Matapak Oke Jadi sedikit informasi bahwasannya beliau ini adalah ketua yayasan dari Yayasan Markas El Iman Markas El Iman dan juga ada Rumah Tafis apa? Ya yang membawahi Rumah Tafis Al-Kahfah Rumah Tafis Al-Kahfah Itu didirikan tahun? 2019 Masih tergolong baru lah Iya Yayasan Masya Allah Dan sekarang itu khusus akhwat? Ya sementara ini kita sedang menggarap khusus akhwat, baru berjalan 2 bulan Insya Allah Dalam tempoh yang singkat itu kita sudah punya Santri Sudah punya Santri ya? Masya Allah Santri udah berapa sekarang? Kitar 12 Kitar 12 Ini masih permulaan Insya Allah nanti ada bagaimana kisahnya beliau untuk membangun Pondok Tafis tersebut Tapi sebelum lebih jauh kita berbicara masalah Pondok Tafis Kita mau tau dulu bagaimana biografi singkat dari Ustadz Sahlan ini ya Masya Allah Memang asli dari kisaran? Dari kisaran Memang lahir di kisaran? Lahir di kisaran Orang tua merantau dari Sibolga Pada tahun 1970 mungkin Jadi saya lahir tahun 1972 72 oh jadi apa Sibolga? Berarti orang Mandeling? Iya saya marganya Utagalung Utagalung Masya Allah Bata ya Ini kalau pemirsa ada apa ya Yang satu marga Saudara nih berarti Oke berarti memang lahir asli di sana Dan mohon maafnya dulu Apakah orang tua itu seorang Ustadz Sehingga mendokterin putranya itu nanti besar Kamu nak harus lanjutkan perjuangan Bapak sebagai seorang Ustadz Atau bagaimana sih sebenarnya? Yang saya ingat Orang tua saya itu bukan seorang Ustadz Tapi seorang pedagang Pedagang Bahkan membaca Al-Quran pun Bapak kata orang berlepotan Gak pasir itu Tetapi dia bilang Jangan sampai Kamu tak bisa membawaku ke surga Jadi dia Rajin lah panggil apa Ustadz-ustadz untuk mentahsin Kita belajar Al-Quran Ya Alhamdulillah Apa yang diusahakannya Berbuah Artinya berbuah itu Di masyarakat kita Sampai dipercaya mengimami sholat Itu waktu masih kecil? Masih remaja Oh udah remaja Ya dari SMP kita sudah inilah SMP udah jadi imam sholat Jadi kalau di kampung saya masih SMP itu Masih lisa belakang Jadi dari SMP walaupun mungkin Apa namanya Imam-imam tarawi Sudah inilah Sudah dipercaya Sudah dipercaya gitu Padahal lu backgroundnya gak pesantren ya? Enggak Enggak pesantren Kemudian gak pernah Belajar bahasa Arab Seperti anak di pesantren Ya berjalan begitu saja lah Akhirnya Apa namanya Didikan orang tua itu Membuat kita lebih Memang lebih cenderung kepada agama Artinya memang Orang tua itu Walaupun backgroundnya Bukan dari seorang yang santri Ataupun Tapi tetap Anaknya itu Ya Didokterin Supaya Ini kena Kau jadi Harus membawa Ayah Kelak Ke surga Subhanallah Luar biasa Ini nih Penting juga nih Para orang tua nih Karena Walaupun kita ini Katakanlah Mohon maaf Orang yang gak berpendidikan agama Ya mungkin agamanya Cuma dasar Tapi kalau bisa Anak kita itu Kita jadikan seorang Yang bisa membawa kita ke surga Ya Luar biasa Oke kita lanjut lagi Jadi Hanya belajar agama Yaitu tahsin Al-Quran itu Hanya lewat Istilahnya Kayak les Kayak peripat Hanya itu aja saja Iya kayak peripat Dan menghafal Al-Qurannya pun Ya Otodidak Otodidak ya Otodidak Kemudian Bacaan kita itu Kita perdengarkan kepada Para juara-juara MTQ itu Yang mana yang kurang cocok Mereka perbaiki Begitulah caranya Masya Allah Berarti Sering ikut Musabah kok Dulu Dulu Sekarang udah pensiun lah Sekarang kita menciptakan Para Apa Generasi-generasi Yang mampu membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Masya Allah Berarti belajar dulu dari SD Atau mulainya SMP Dari SMP SMP ya SD udah lah ya SD sudah Ya kalau SD itu kan Sekolah-sekolah ini Orang bilang dulu Sekolah Arab ya Iya Sekolah Arab Sekolah Arab Itu lah apanya Tapi ya Paling 2 jam aja kan Sore-sore aja udah Gitu ya Disitulah belajar ya Masya Allah Prestasi apa yang udah didapet dulu Saya tidak pernah memang Kalau di Apa namanya Di Di MTK ya Belum pernah saya mencapai provinsi Tapi di Kabupaten Insya Allah Kabupaten lah ya Kalau kecamatan Udah lah Yang gak usah dibilang Iya kan Jadi Sampai di rumah itu Banyak piala-piala gitu Akhirnya Entah kemana sekarang Udah terbuang jadi Karena sudah lama kali Lama Jadi di rumah sekarang pun Menjuar begitu juga Anak-anak itu Ada piala-piala di rumah Yang membuat kenangan mereka Menjuarai MTK ini MTK ini Masya Allah Seperti Ustazah Silmi Ustazah Ilma Anak nomor 2 Yang sekarang lagi kuliah di Setai Asuna Kemudian yang nomor 3 itu Selalu ikut Di kategori 10 Jus Masya Allah Artinya Istilahnya kalau bahasa kita Nurun lah ya Mungkin begitu juga Iya Dulu Hafalnya sampai 30 Jus Saya? Iya Nggak sampai lah Nggak sampai ya Saya pernah menyetor hafalan itu 15 Jus Itu tingkat apa Seingat Pak Ustaz? Maksudnya Saya pernah menyetorkan hafalan itu Kepada Seorang guru Iya Sampai kepada 15 Jus Iya maksudnya Di waktu SMP Atau masih Justru sudah saya berumah tangga Sampai 15 Jus Iya Biasa kalau orang udah berumah tangga Itu susah hafal loh Gini Ini yang saya Praktikkan dalam hidup saya ya Iya Bagaimana caranya Saya bisa menghafal Quran Jadi Al-Quran itu Saya fotokopi Lembar per lembar Saya lipat Saya kantongi Begitu di lapangan Saya ngatur orang kerja Selesai Saya atur orang kerja Saya baca Saya baca Saya baca Nanti malam Harus selesai Setidaknya Setorunya kepada anak Sendiri Setorunya kepada istri Insya Allah Bisa Bisa Luar biasa Sederhana itu Iya sebenarnya Kemauan Itu targetnya Satu hari Satu lembar tadi Satu halaman Satu halaman tadi Satu halaman Saya foto kopi Lipat-lipat Sudah Selesai Saya ngatur orang kerja Saya duduk Padahal waktu kerja ini Namanya ngatur orang kerja Ada marah-marahnya juga Setelah itu istifar Yaudah Ambil itu hafalan Baca Ngapal Nanti Sewaktu imam sholat Sudah bisa saya store Di imam sholat itu Berarti tetap Dari karir dari SMP Sampai sekarang itu Imam sholat tetap Insya Allah Subhanallah Jadi kalau sekarang Sudah jarang mengimami Karena Sudah Jadi pengurus BKM Gak mungkin lagi Kita jadi imamnya Kita cari imamnya Gantian Subhanallah Oke Tipsnya lah Pak Ustaz Dulu waktu masih Apa Belajar-belajar dulu Pengalamannya Gimana cara menghafal itu Supaya mudah Bacaan kita pun Memperbaiki bacaan itu Bisa lebih cepat Nyantel Gitu bagaimana Secara Alami Saya yang gampang Menghafal Quran itu Memahami Jalan ceritanya Berarti dari segi makna Jadi ya Jadi saya Quran hafal itu Sekarang sampai Hancur itu Dia ada Apanya Ada terjemahnya Jadi misalnya Ketika Musa Berkata kepada Ini Itu dulu saya baca Baru saya mudah penghafal Artinya Pahami maknanya dulu Baru dihafal Iya Jalan ceritanya dapat Mudah insya Allah dapat Dan itu saya turunkan Kepada anak-anak Yang sekarang di bawah Naungan kita Dan mereka bilang Memang mudah Tapi tetap Kegigihan juga Itu nomor satu Iya kegigihan Masya Allah Ini tipsnya Kemudian Dari dahulu Saya Selalu berdoa Ini doanya pun juga Ini Doa yang Datang dari diri sendiri Ya Allah Datangkan kepadaku Pekerjaan Untuk mendapatkan dunia Yang tak mengganggu Aku beribadah di masjid Maksud saya Tak mengganggu beribadah di masjid itu Bisa berlama-lama Bisa berlama-lama Jadi selesai sholat Kita duduk Udah bisa kita meroja Ya Paling tidak Misalnya setengah jus Kalau lima waktu Kan udah dapat Dua jus setengah Satu hari Nah gitu Oke Kembali lagi ke masa kecil Orang tua sudah tahu nih Anaknya punya bakat nih Baca Quran bagus Iya Hafalannya Ya sedikit demi sedikit Pasti ada Iya Apakah setelah tamat SD Orang tua Apa ya Mengarahkan Pak Ustadz ini Ke pesantren kah Atau bagaimana Karena mungkin begini ya Orang tua sibuk cari Cari napkah Kami sembilan bersaudara Di nomor Nomor dua Banyak di bawah Kami tuh hampir Berjalan sendiri saja gitu Sekolah terserah Mau kemana Dia gak gitu Memaksakan gitu Tapi memang Dalam urusan sholat Urusan baca Al-Quran Dia sangat keras Ya boleh dibilang Sedikit kejam Iya Main tali pinggang Oh Iya Sampai seperti itulah Berarti ini Kalau kita buka Ini banyak cap-capnya nih Betul Sampai berdarah-darah Oh sampai segitu Serius Iya sampai begitu Tapi untuk anak sekarang Itu gak bisa lagi Iya Membal itu Gak boleh Nah Dan memang gak boleh kan Gak diajarkan agama Seperti itu Tapi dulu seperti itu pendidikan Iya seperti itu Tentara lah Berarti ini kewajibannya ini sholat Satu Nah kalau baca Al-Quran nya Biasanya rutinnya kapan? Kan wajib belajar tiap malam Tiap malam itu wajib belajar? Iya datang gurunya Kan kita ini anak-anak biasa lah Ngeles mau apa Mau main-main gitu Kan kawan-kawan pada main-main gitu Ya kita tak bisa Berani tali pinggang nih Iya tali pinggang Dikejar Ditendang terus Masya Allah Dan kalau adik-adik kita Mereka kalau MTQ udah sampai-sampai ke provinsi lah memang Adik-adik itu Berarti emang satu keluarga semua ya? Iya satu keluarga Mungkin dia yang agak jauh Gak ngikut lagi kayaknya Yang udah agak jauh Yang mungkin yang Nomor-nomor ujung Nomor 7 Nomor 8 Mereka udah sibuk dengan dunianya lah Tapi dari satu sampai Berapa Lima, enam gitu Masih Bah Alhamdulillah memang Semuanya sarjana Semua sarjana Semua sarjana Masya Allah Masya Allah Padahal Apa Hanya jualan-jualan ke di sampah aja Ke di sampah aja? Iya Itulah orang tua itu dulu Tapi bisa menyekolahkan anak em Sarjana Iya Semua sarjana Zaman dulu susah loh sarjana Ya gitu lah Kita memang Apalah Ditempah untuk Betul-betul gigih Jangan hidup kamu Sepertiku nanti Katanya Jangan seperti ayah hidup kamu nanti Harus lebih baik Masya Allah Luar biasa Tapi ini kan Mohon maaf Pak Ustadz Ini kan anak pertama nih Eh dan nomor 2 nih Artinya adiknya kan banyak Gak sempat terbesit di pikiran bahwasannya Aku bantu ayah lah Untuk nyekolahkan adik-adik Iya Jadi Begitu kita Bekerja Dulu merantu-merantu Bukan baru gitu kan Ke Apa Ke labuan batu Ya kita bantu orang tua Tetep bantu Kita kirim uang Untuk nyekolahkan adik-adik Berarti artinya Ketika masih masa sekolah itu Gak pernah terbesit? Kita memang sudah ditempah Apa Gotong royong Kerjasama Jadi di rumah itu Macam-macam usaha Ya masing-masing lah Ini Tugasnya ini Tugasnya ini Sampai-sampai orang tua itu Melihara bebek itu di belakang rumah Ada tugasnya itu Mengasih makan Mengumpul telur bebek Kalau Ustadz dulu Tugasnya? Sama Jadi kita Makin dewasa Turun ke bawah Oh gitu ya Makin dewasa Turun ke bawah lagi tugas-tugas itu Sebelum kita lanjutkan Kembali ngobrol kita Tentang bagaimana kehidupan Ustadz dulu Perjuangannya Kita rehat dulu Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjutkan kembali Ngobrol bareng Ustadz Ahlan Wasahlan Untuk itu Jangan kemana-mana Tentang bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Ustadz Ahlan Wasahlan Ketua Yayasan Markas Al-Iman Masya Allah Di Kisaran Dan kita masih ngobrol tadi Berkaitan dengan Masa pendidikan Ustadz Perjuangan beliau Anak kedua Dari sembilan bersaudara Ya artinya memang Harus gotong royong nih Untuk meningkatkan Apa ya istilahnya ya Tarap hidup Ya tarap hidup Karena orang tua berpesan Kalau bisa nak Jangan seperti orang tua Harus lebih baik kehidupan Masya Allah Oke Pak Ustadz Tadi kita sudah ngobrol Masalah Antum Sekolah Kemudian Lanjut lagi kuliah Pertanyaan berikutnya Adalah Antum Sudah punya bakat Berkaitan dengan Masalah tilawah Quran Tahsin Quran Artinya Punya skill Untuk baca Quran Yang baik dan benar Bahkan sudah ada pengalaman Sering ikut Musabakoh Apakah Antum Melanjutkannya Kuliah itu Di jurusan Al-Quran Misalkan Atau jurusan Tentang Ulum-ul-Quran Dan lain sebagainya Jadi Kuliahnya kan Di pertanian Pertanian Nah di pertanian Namun Kalau Untuk Al-Quran Itu Dia di luar Artinya Kuliah Tetap jalan Tapi Belajar Al-Quran itu Ada lagi Ada Jadi Bang Artinya gini Belajar Al-Quran itu Tetap dilanjutkan Dengan Menghafalkannya Kemudian Dengan rajin-rajin Ikut Kajian-kajian Misalnya Tahsin-tahsinnya Seperti yang dibuat oleh Salam TV Kemudian ada Beberapa Tipi-tipi Da'wah Semuanya itu Saya dengarkan Sehingga Ilmu Tajwid itu Betul-betul Datang dari Kitabnya Jadi kita Kita dengarkan Walaupun Saya sebenarnya Tidak hafal Tidak hafal Kitab-kitab apa saja Tapi dari Dari dia Ustadz yang menjelaskan Huruf A'in itu dimana Huruf ini dimana Kita Ternyata Apa yang disampaikan Guru-guru kita yang dahulu Mungkin Ada kekurangan Bisa lebih sempurna lagi Boleh dibilang Saya ini Lebih kepada Oto Dida Walaupun ada guru Yang datang ke rumah Tapi untuk Meningkatkannya lagi Saya rajin Untuk Tahsin Apalagi sekarang Dipermudah dengan Tipi-tipi da'wah ini Di rumah aja bisa Di rumah Dengarkan Masya Allah Oke kita lanjut kembali Tadi artinya Antum lebih banyak Ke Oto Dida Nah kemudian Setelah Selesai Kuliah Apakah Antum Bekerjanya Itu di Pesantren Atau mungkin Masih tetap Dengan yang sama Atau melanjutkan Jurusan tadi Jadi Sewaktu Saya masih kuliah Saya tidak sampai Wisuda Tiba-tiba datang Wakil sebuah Perkebunan Datang ke rumah Meminta saya Untuk bekerja Di perkebunan tersebut Itu pun Dia datang ke Mendatangi sekolah Pertanian yang dulu SPMA itu Kami butuh Siswa terbaik Yang punya kalian Allah kasih Tunjuk sama mereka Sayang ditunjuk Masya Allah Sayang ditunjuk Jadi datang ke rumah Saya minta kejut Mau pak kerja Begini Begini Akhirnya saya ikut lah Kerja Kebunnya ada di Labuan Batu Ada di mana-mana Gitu kan Yaudah Tapi Apa saya ini Mungkin Apa namanya Basic saya ini Bukan basic yang Makan gaji Bukan basic pekerja Tapi saya ini Mungkin Allah takdirkan Basic yang Jadi pengusaha Artinya bukan karyawan Bukan Waktu itu Saya karyawan Tapi Apa saya Jiwa saya meronta Gak cocok nih Ini bukan pesanku Iya Akhirnya saya keluar Resign Ada satu perusahaan Yang berkaitan juga Dengan perkebunan Itu Punya orang Amerika Monsanto Produknya banyak Racun lalang Racun rumput Saya bekerja disitu Itu Kita walaupun kita Seorang Apa Pekerja Tapi kita dibuat Seperti seorang Pengusaha Nih Apamu Boronganmu Ini disini Kerjaanmu ini Gajimu sekian Semakin tinggi Hasilnya Semakin banyak V yang kamu dapat Penempatannya Tetap Di asahan juga Disitu saya bekerja Tapi jiwa tetap meronta Namanya tetap makan gaji Keluar saya Akhirnya saya mendirikan Perusahaan sendiri Ada saya punya PT Silma Sadaputra namanya Kemudian ada UD Silma Saya buat Apalah Penawaran-penawaran ke Perusahaan-perusahaan Akhirnya Dari 2001 Eh Salah Dari 2005 Sampai sekarang Saya partner di PT Bakri Sumatera Plantation Masya Allah Luar biasa Jadi itu Itu urusan dunianya Itu urusan dunianya Urusan dunianya Baik Oke Mohon maafnya tadi kan Ustadz Cerita Apa ya Istilahnya background agamanya itu kan Oto dida Oto dida Artinya mungkin Kalau kita lihat ya Orang umum Seperti biasanya gitu kan Kok bisa tertarik Masuk dalam dunia dakwah Kok bisa tertarik Untuk Bangun Tahfiz juga Dan yang paling penting Kok bisa tertarik ke Manhat Salaf Ya itu tadi Ceritanya tadi Ketika Saya ini orangnya pemikir Ustadz Jadi Ada misalnya Golongan ini Golongan ini Sampai kepada Mazhab Mazhab gitu kan Mazhab mana Yang benarnya gitu Banyak kali Banyak kali Iya Jadi Ketika di 2013 itu Di pintu 19 Masjid Nabawi Itu lagi umroh atau Lagi haji Bangkat haji Ustadz Piranda lah Menyampaikan Kajian-kajiannya gitu Saya tertarik sekali Mungkin inilah yang Saya cari selamanya Dia bilang Kalau sudah ada Golongan yang dijamin Masuk surga Kenapa kau cari yang lain Itu kata beliau Lama saya tertegun disitu Golongan inilah Apa golongan ini Akhirnya Ada kata-kata Salaf Saya pelajari lagi Salaf itu apa sih Ternyata salaf Bahasa Arab Artinya pendahulu 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 itu siapa Ya nabi Para sahabat Terus Tabiin Tabi uttabi lain Sampai kepada Imam-imam yang Kibar-kibar itu Imam Syafi Imam Ahmad Imam Malik Imam Abu Hanifah Mereka ini Imam-imam yang kibar Yang ternyata Dari mereka Bisa kita ambil pelajaran Bukan mesti kita Mengikut Apa Panatik secara buta Itu yang saya pelajari Sekarang baru Saya mantap Inilah jalan yang benar Dan Ayat-ayat yang saya hafal itu Baru-baru Baru begitu berarti Sekarang Oh gitu ya Iya Kalau dulu hanya sekedar Hafalan Hafalan aja gitu Misalnya Ayat Wama yusya kikir Rasul Lamimba Dima tabayyan Alahumul haq Ya gitu ya Kira-kira Di surat An-Nisa itu Yaitu orang-orang yang Terpecah Setelah datang Kepada mereka itu Yang haq itu Dan yang dimaksud disitu Para sahabat Gak boleh Gak boleh kita menilakan mereka Gitu Kemudian di At-Tawah Ayat 100 ya kan Masya Allah Ya kan Orang-orang yang pertama kali Masuk Islam Ya kan Dan orang-orang yang Mengikuti mereka dengan baik Allah dijamin Kita selama ini cari Bagaimana Agar Allah ridu kepada kita Ada orang yang Yang sudah dijamin Di ridu oleh Allah Ini contohnya Kenapa kita gak ikut Gitu Akhirnya saya mantap Di manhat salaf Masya Allah Setelah itu Setelah pulang Dari haji Mencoba memantapkan Di masyarakat tersebut Pasti ada benturan mungkin Dan keluarga Banyak masalah Ini mungkin bisa dibagi Karena memang Orang yang Apa ya Mengikuti sunnah nabi itu Pasti seperti menggambar api Iya Kalau yang Ustaz rasakan dulu Setelah itu apa aja Jadi Saya didemon oleh Beberapa jemaah Allah Dilaporkan ke Depak Dilaporkan ke Masjid Dewan masjid Dilaporkan ke Kantor camat Sehingga kami dipanggil Dengan alasan Ini orang salapi Jadi Alhamdulillahnya Orang-orang dipaham Ternyata Ya kalau salapi Kenapa itu Benar katanya Salapi itu kan Baru terdengar-terdengar Seolah-olah macam baru terdengar Padahal itulah Yang terdahulu Yang ada Nabi mengatakan Aku dah Akulah salap terbaikmu Kepada anaknya kan Akulah salap terbaikmu Terus Siapa lagi Salap kita Nah salapi itu apa Pengikut salap Mantap saja Ustaz Ilmu gak banyak Tapi kemantapan Sudah saya dapat Apalagi dari dukungan Depak tadi Nah Nanti pak katanya Kalau ada nanti yang Mengapa-ngapa bapak lapor Masya Allah Padahal dia gak ikut salap Dia tahu kebenaran Tetapi dia Masih Nantilah Belum berani Apalagi dia di Pemerintahan Masya Allah Kalau dari keluarga sendiri Gimana pak? Apakah ada tantangan? Mereka sama aja sih Mereka itu Mengakui kebenaran Tapi belum sanggup Oh awalnya seperti itu Iya Masya Allah Tahu mereka kebenaran Tapi gak di Ada istilahnya Dikucilkan Enggak Masya Allah Dulu waktu berangkat haji Sama ibu atau sendiri? Sama ibu Berdua Iya Masya Allah Dan ibu juga denger kajian Iya justru Saya heran Dia langsung mantap Padahal dia juga Bukan dari Apa Dari sekolah bidang agama Enggak Artinya dukungan dari istri Kuat juga Iya Justru dia lebih mantap Saya lihat Heran saya Akhirnya dia ngapal Quran sendiri Saya perhatikan gitu Kala ini Saya tengok udah sampai Ali Imran dia Masya Allah Ngapalnya sudah tua-tua Ustaz Udah berumur-berumur Anak udah besar-besar Tapi memang Mohon maaf ya gak susah Ini kan usia udah Apa kan Menghafal itu Gak susah Kalau saya lah ya Sekarang ini yang saya rasakan Kalau persoalan sedang tidak banyak Sangat mudah Tapi kalau persoalan sedang banyak Memang repot Bagusan Sebagusnya kita Meroja Allah Meroja Allah Jangan nambah Kalau lagi banyak masalah Iya banyak masalah Kadang-kadang sampai gak Gak terbaca kita juga lagi Al-Quran itu Sampai banyak masalah gitu Apalagi serangan-serangan dari Kawan-kawan sendiri gitu kan Misalnya kejadian seperti Di butiara ilmu kemarin kan Kita sampai di Tendang Apa gitu Berat lah itu Tapi permasalahan pasti ada Iya Subhanallah dan Semua itu harus dilalui Luar biasa Oke Kita lanjut lagi Tadi setelah Kuat di manhat salaf Tentu pasti ada Serangan-serangan Setelah dapet belaan Dari Departemen Agama tadi Apakah masih mereka menyerang Bapak Atau mungkin dikucilkan Namun dia kasih nasihat Bijaksana lah Akhirnya Kaudarullah saya diangkat Jadi Ketua BKM Saya tidak mengimami lagi Saya sudah sempat Tidak doa bersama Tidak lagi kunut subuh Gitu kan Ribut tuh Gara-gara itu Gara-gara itu Ribut Tapi sebelumnya Saya terangkan dalil-dalilnya gitu Nah di kalangan yang muda Sangat mudah menangkap Tapi kalau sudah Yang orang tua-tua Dari dulu Aku udah kayak gini Kau ajar-ajari pula Katanya Kamu dalil panjang Apa pendek nih Gitu Masya Allah Jadi tantangan memang kebanyakan Dari orang tua Terus umurannya Iya Kalau Yang muda-muda Sangat mudah menangkap Karena dia Apa Secara Logika Diterima akal kan Ada orang Dijamin masuk subuh Kenapa kita gak ikut Itu kan kata-kata yang sangat mudah Saya bilang Kita ada lima pedagang Lima pedagang Satu sukses Sukses betul Yang empat ini Aduh Tersuruk-suruk Terus kita contoh yang mana Yang sukses lah pak Terus Di akhirat nanti Orang tersewa Menuju neraka Ada yang masuk surga Yang dijamin Ikut yang mana Ya ketuk surga lah pak Jadi apaan lagi saya bilang Masya Allah Kan logika-logika aja Iya Oke terima kasih pak Tapi pak usah Kita rehat kembali Pak usah Insya Allah nanti setelah ini Kita Ngobrol lagi Bagaimana perjuangan Antum Dia Membagi Waktu Untuk dunia Dan juga Membagi waktu Antum juga untuk Membangun akhirat Antum tadi Ya dengan membangun Misalkan Rumah Tafis Yang sekarang sedang dirintis Untuk itu Jangan kemana-mana Pak Mirsa Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah Pak Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Ustadz Ahlan Wasahlan Ya Di kesempatan kali ini Kita masih ngurul Bagaimana perjuangan beliau Merintis Dan membagi waktunya Untuk dunia dakwah Dan juga membagi waktunya Untuk keluarga Yaitu mencari nafkah Oke Pak Ustadz ini kan Pengusaha nih Biasa kalau pengusaha itu Orangnya sibuk Terus gitu kan Kadang Kok bisa sih Terbesit Buka yayasan Buka rumah Tafis Ini kan Biasanya Apa ya Susah untuk membagi waktu Nah Pertama mungkin Untuk motivasi Antum sendiri Kira-kira Apa motivasi Antum Untuk membuka rumah Tafis Yang pertama Perasaan saya mengatakan Dakwah yang paling tajam Itu adalah Sekolah Dia lebih Lebih Menusuk lah Di dada Manusia itu Dakwah-dakwah Secara tematik Bagus sih Ya kan Tapi kan Datang Kadang-kadang udah Catat Kadang-kadang udah Tak terbaca juga Jadi Yang terpikir saya Anak-anak Generasi muda Ini yang harus kita Kita tanamkan Kepada mereka Andai pun mereka Nanti lupa Insya Allah Itu Apa Lebih Istilahnya Lebih mendarah daging Kepada mereka Kalau mereka Sudah punya hafalan Katakanlah Sepuluh jus Masa Satu jus Mereka gak akan tinggal Gak mungkin kan Walaupun mungkin Mereka Tantangannya lebih berat Bermain game Ya HP Apalagi yang di rumah Tidak di pondok Lebih berat Tapi Kita berharap Bahwa Al-Quran itu Akan menjaga dia Sehingga Hatinya bisa lembut Dan Akhlaknya nanti bisa Lebih mulia Nah semuanya itu Kita berharap Itulah Tabungan kita nanti Itu motivasi Motivasinya itu Jadi Kemudian memang Yang paling Mendasar lagi Itulah Ustaz Mengingat-ingat Kematian itulah Itu yang paling berat Sangu Bekal Untuk kekuburan nanti Karena Tak bisa dipungkiri Ketika kita Bergelut di dunia bisnis Banyak sekali godaannya Jadi hadis Nabi Kalau gak salah Seperti perkataan Nabi Imbangi kalian lah Kemaksiatan kalian itu Dengan Kebaikan-kebaikan kalian Mustahil saya tidak punya Kemaksiatan Maka Ayolah Imbangilah itu Masya Allah Ya Itu gak sulit Untuk membagi waktunya Ini kan seorang pengusaha Yang biasanya super sibuk Ya sebenarnya sulit sih Tapi Kalau kita Minta kepada Allah Berikanlah kemudahan Saya gitu Apanya Buat keyakinan itu Sehingga Kita gak merasa Disusahkannya Wah Kalau telpon lagi berdiring Ada masalah di Al-Kalpan Misalnya Ada masalah di pekerjaan Kita hadapi aja lah Tetap Kita ada Stressingnya Keras juga Iya kan Tapi Dengan pendekatan kita Layak takorub ilallah itu Allah Engkau yang maha kuat Engkau yang beri kekuatan Engkau yang Mau memberi kemudahan Gak Jalan itu Kalau sulit Pasti sulit Pasti sulit Tapi yakin Pasti Allah ada jalannya Sesulit Apapun Allah pasti kasih jalan keluar Masya Allah Intan surullah Yang suruhku Masya Allah Selesai Jadi mulainya itu Tahun berapa Kalau masih ingat Jadi Di 2019 itu Kebetulan anak kita itu Kan Tamat Kelas 6 Ini mau sekolah kemana Jadi kebetulan ada Satu sekolah yang Hampir mati Itu saya garap Di ayasan yang lain Saya garap Yang punya Ayasan juga Tabfadol Silahkan Berkembang Berkembang Tapi ya Kodarullah Ada beberapa hal Yang Apa namanya Tak bisa diceritakan Yang membuat kita Harus mengundurkan diri Dari sana Akhirnya kita Bangunlah Al-Khafah Agar kita tetap Berdiri Di manhad Yang Sudah kita Yakini tadi Dan sekarang Nah kebetulan SDM nya Adalah seorang ustazah Anak kandung kita sendiri Makanya Untuk sementara Kita buka Yang akhwat aja dulu Supaya jalan dulu Kalau boleh tau Anak ustazah ada berapa Tiga Tiga Yang nomor satu Tadi yang Ya Ustazah Silmi Yang nomor dua Masih kuliah Di Setai Asunah Kemudian Yang nomor tiga Masih kelas satu Aliyah Perempuan semua Laki-laki yang terakhir Terakhir Berarti ini nanti Ini yang buka rumah tapis Khusus laki-laki Mungkin juga Artinya Dibantu oleh Anak sendiri Karena memang Saya perhatikan Ma'ahat-ma'ahat itu Apalagi untuk akhwat Ustazah itu memang sulit Yang mampu berbahasa Punya hafalan Quran Kemudian dia sabar Itu memang sulit Iya sih Rata-rata Belum setamat kuliah Udah nikah Jadi gak sempat Maka itulah Apanya Ditambah lagi Kita memang Sudah berniat kan Mengembangkan Al-Quran ini Masya Allah Alhamdulillah Dibantu oleh anak Dan sekarang sudah Mulai berkembang Luar biasa Masya Allah Ya mungkin Pak Ustaz Motivasinya Mungkin pesannya Kepada Para pengusaha-pengusaha Yang mohon maafnya Mereka miliki Harta Tapi Belum ada Kepikiran Untuk Akhiratnya Kira-kira Ada gak motivasi Dari Ustaz? Ya motivasi Dari saya Kepada para Pengusaha Yang Allah mudahkan Rezekinya Bawalah Rezeki Saudara-saudara Itu Sampai ke Yang Lahan Bawalah Sampai ke Akhirat Caranya bagaimana? Ayo Dengan harta itu Kita perjuangkan Agama ini Maka Kitalah Manusia yang Paling cerdas Dengan Membawa Harta kita itu Bisa sampai Ke Akhirat Masya Allah Nah Kemudian Dalam kesempatan ini Saya Dari Ma'at Tafis Al-Kabfah Memberikan Motivasi Kepada Para Pengasuh-pengasuh Di pondok Pesantren Atau Ma'at Tafis Yang Antum-antum Yang notabene Adalah Tamatan dari Setai Asunah Di bawah Yayasan Arisala Yuk kita bantu Salam TV Dalam Operasionalnya Membutuhkan Biaya yang cukup besar Tentunya Salam TV ini Memberikan pencerahan Yang sangat Luar biasa Kepada masyarakat Kaum muslimin Pada khususnya Untuk memahami Agama ini Yang sebenarnya Masya Allah Dan kami Dari Rumah Tafis Al-Kabfah Yang Beralamat Di jalan Pariyah Si umbut-umbut Daerah pisaran Yuk Kalau ada anaknya Yang ingin bergabung Mari bergabung Dengan kita Insya Allah Di tahun yang Ajarannya akan datang Kita akan Berima santri Khusus akhwat Yang akan dibina oleh Para ustazah Yang mereka Lulusan dari Setai Asunah juga Insya Allah Itu untuk tingkat apa nih Pak Ustaz? Tingkat Sanawiyah dan Aliyah Dua-duanya Tapi khusus akhwat Belum Insya Allah Semoga dipermudah Pak Ustaz Semoga nanti Mengembangkan terus dakwahnya Melalui sekolah Luar biasa Tapi untuk Pengurusan Rumah Tafis itu Sebenarnya Susah gak sih Set? Kalau belum tahu ya susah lah Kalau belum tahu susah? Iya Susah itu sebenarnya Istilahnya dihantui aja Sebenarnya Gimana Gimana gitu ya Banyak persoalannya Gini Ngadapi Wali Santi Segala macam Setelah kita alami Gak ada persoalan yang gak bisa dipicahkan Justru Para Wali Santri Seperti Bapak ini Membantu kita dalam pemikiran Masya Allah Bahkan membantu dalam Apanya Amateri Sampai operasional dibantu juga Bantu-bantu juga Ya Kita jalankan aja gitu Jangan takut Allah Tidak pernah Berdusta akan janjinya Jadi kalau kita sudah tolong agamanya Dia pasti tolong kita Pasti dia tolong kita Kalau kita gak yakin itu Hubar Al-Quran kita itu Dan itu sudah Bapak alami Seolah Dia seperti apa ya Seperti yang dijanjikan Rasul itu Apa ya Al-Quran ya Layak tasib itu Persis seperti itu Pasti dibantu Kita misalnya Ih kurang dana ini Gini-gini Eh tiba-tiba datang Nih pinjamin dulu Ada aja dana Ada Luar biasa Masya Allah Dan kalau boleh tau sekarang Santrinya kan Masih baru Ada sekitar 12 orang Dan hafalan mereka itu Udah lumayan Sekarang ini Mereka hafalannya Mungkin 5 just ke bawah ya Karena masih baru Baru jalan berapa bulan Sebenernya mereka ini Pindahan juga Pindahan Jadi Di apa Apa namanya Di Dibina ulang lah Karena dari sekolah lama itu gimana Gak tau kan Dibina ulang Kesungguhan mereka Merojaah Kemudian tahsinnya Gitu Dibina ulang Supaya Niat mereka diperbaiki dulu Sekolah ini mengapai gitu Bukan hanya sekedar Cari ijazah Cari ijazah Masya Allah Tapi seharusnya seorang santri Itu seharusnya Yang pertama dia Memahami dulu Agamanya ini Dengan agamanya itu Dia memperbaiki Terbentuklah Akhlaknya yang mulia Dengan demikian Sembari dia Mempelajari Al-Quran Bahasa Arabnya Kemudian dia memahami Mentadaburi Al-Quran itu Karena Dia sudah belajar bahasa Arab kan Nah Dengan itulah dia Punya kekuatan Untuk Beribadah kepada Allah Masya Allah Sebab Ustaz Kalau hanya disuruh-suruh Lemah itu Lemah itu Tapi ketika dia punya kesadaran Ini loh tujuan hidupku Masya Allah Sangat kuat Masya Allah Oke Mungkin terakhir Pak Ustaz Ya untuk para Orang tua yang ada di rumah Untuk para orang tua Yang mungkin sedang menyaksikan kita Motivasi Ustaz Untuk kepada mereka Agar mungkin Bagaimana cara mendidik anak yang sebenarnya Iya Jadi Kepada para orang tua Mungkin kita berbagi pengalaman Yang penting yang kita tanamkan adalah Jangan merasa rugi Harta yang kita keluarkan itu Untuk mendidikan anak Satu Yang kedua Banyaklah meminta kepada Allah Untuk kebaikan Kebaikan kita Anak-anak kita Kemudian Usahakanlah Kita dan anak-anak kita itu Berteman dengan orang-orang yang baik Masya Allah kita Akan tetap mendapat nasihat Masya Allah Oke terima kasih Pak Ustaz Ya udah Berbagi kisah Berbagi pengalaman Kepada kita semua Semoga apa yang Antum sampaikan tadi Ya menjadi inspirasi Bagi kita semua Khususnya bagi kita Yang menyaksikan dan mendengarkannya Masya Allah Nah memirsa dimanapun Anda berada Kita cukupkan dulu Jumpa kita di kesempatan kali ini Bersama Ustaz Alhamdulillah Dan seolah-olah nanti kita akan Lanjutkan kembali program kita Di episode berikutnya Untuk itu kami Ucapkan terima kasih Atas segala perhatian Anda Sampai jumpa di episode berikutnya Dan langsung aja kita turut Dengan doa Khafratul Majelis Subhanakallahumabiham Dika asyadu ala ilaha ilah anta Astagfirullahalai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumabiham Wah, mishallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahum 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 Terima kasih.